Selamat pagi ini menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-495 Jakarta. Pagi ini ribuan perempuan mengenakan kebaya untuk olahraga pada hari bebas, kendaraan bermotor atau car free day. Lalu bagaimana kegambaran kemeriahan di sana? Kita bergabung dengan Disrina Kirana langsung dari Bundaran HI Senayan, Jakarta. Disrina, selain untuk menyemarakan perayaan Hood Jakarta, lalu apa yang melatar belakangi parade jalan berkebaya pagi ini? Selamat pagi Fera dan juga Pemirsa. Beragam cara ini dilakukan oleh warga Jakarta untuk menyambut sekaligus juga memeriahkan hari ulang tahun Jakarta ke-495 yang nanti akan jatuh pada tanggal 22 Juni mendatang. Seperti halnya pagi ini ribuan perempuan berkumpul di kawasan Sudirman Tamerin, Jakarta mengenakan kebaya untuk berolahraga pada hari bebas, kendaraan bermotor atau car free day. Dan ribuan perempuan, ini kurang lebih ada 3.000 peserta yang ikut memeriahkan pada pagi hari ini. Mulai dari jalan Sudirman sampai dengan ketammerin terlihat dipadati oleh para perempuan berkebaya. Dan untuk mengetahui sebetulnya apa, selain juga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Jakarta, apa tujuan lain diadakannya parade kebaya ini? Terlihat di belakang saya sudah ramai oleh para ibu-ibu. Say hi ibu-ibu. Nah, ini sudah bergabung juga bersama saya ada Ibu Rahmi Hidayati sebagai ketua perempuan berkebaya Indonesia. Ibu mungkin boleh dijelaskan, selain untuk memeriahkan hari ulang tahun Jakarta, sebetulnya apa tujuan lain diadakannya parade kebaya pada pagi hari ini, Ibu? Jadi kita sedang berupaya untuk penetapan hari berkebaya nasional dan kita juga sedang berusaha sekali agar kebaya ini bisa didaftarkan di UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia. Nah, untuk itu kita memang perlu nih bikin acara-acara yang memperlihatkan bahwa kebaya itu memang disupport, kebaya itu memang dipakai oleh perempuan Indonesia di mana-mana. Termasuk berolahraga pun kita bisa berkebaya. Nah, ini ke depannya kita juga akan membuat acara-acara serupa yang intinya menunjukkan kecintaan perempuan Indonesia pada kebaya. Tadi siapa aja nih Ibu yang ikut turut serta dalam kegiatan pada pagi hari ini? Nah, kami ini membuat acara ini berkolaborasi perempuan berkebaya Indonesia dengan Pertiwi Indonesia. Nah, kami sama-sama mengumpulkan teman-teman dari ternyata yang mendaftar dari berbagai organisasi selain dari PBI dan Pertiwi Indonesia. Dan jumlahnya itu tadi Mbak udah sebutkan 3.000, 3.000 lebih kayaknya karena memang luar biasa banyak tadi yang ikut bergabung. Nah, ke depannya kami juga akan bergerak bersama-sama dengan merangkul sebanyak mungkin organisasi-organisasi perempuan lainnya. Mungkin ini Ibu bertempatan dengan jelang hari ulang tahun Jakarta. Mungkin harapannya seperti apa, Bu? Harapan kami ke depannya anak-anak muda juga akan ikutan berkebaya. Karena yang namanya warisan itu kan nggak mungkin cuma kita doang nih Ibu-ibu yang emak-emak, nenek-nenek. Tapi anak-anak muda, anak-anak kecil itu juga akhirnya mereka mau ikutan berkebaya. Nah, disitulah kita perlu bergerak supaya ini kayak ini, adik kecil ini, ternyata dia juga berkebaya. Aduh, senang sekali. Karena kalau yang muda-muda ini tidak mau ikutan untuk berkebaya, maka kita tidak akan bisa melestarikan kebaya ini. Oke, terima kasih banyak atas keterangan ya Ibu-ibu. Oke, setelah lagi. Vera, artinya Ibu-ibu dan seluruh perempuan yang ikut serta pada pagi hari ini sepakat untuk menjadikan kebaya sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia. Yang nantinya ini dapat digunakan dalam berbagai kesempatan termasuk juga olahraga. Dan selain itu juga termasuk ini mendukung pendaftaran kebaya kepada UNESCO sebagai warisan budaya yang saat ini juga masih dalam proses. Untuk sementara demikian, Vera. Baik, terima kasih Indis Rina Kiran atas laporan Anda.